Mulung dengan sopan, bapak ini setia tunggu sampah dikeluarkan dari toko. Aksinya banjir pujian. Seorang netizen bagikan video pengalaman bertemu pria baru bayai yang kerap menunggu sampah di tokonya atau pemulung sampah. Dia bilang, bapak pencari sampah ini merupakan sosok yang penyabar dan setia. Rekaman video tersebut kembali beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan kembali lewat akun Instagram dengan nama pengguna Kepoin Trending. Saya pikir saya kurang beruntung, ternyata saya kurang bersyukur. Cuit keterangan pada video seperti dikutip berita HZID Jumat 12 Agustus. Semula, dirinya tak sadar jika pria yang kerap berbelanja di toko suara lain tersebut adalah pencari sampah. Pasalnya, hampir setiap hari, bapak ini punya kebiasaan membeli sarapan roti dan air mineral di toko di mana tempat dia bekerja. Usaha menyatap sarapannya, ia melihat bapak prikawas merah ini tak langsung pergi meninggalkan lokasi. Dia justru sengaja menunggu sampah-sampah dikeluarkan dari toko suara lain. Meski tak seberapa, tapi sampah ini sangat berarti bagi bapak pemulung. Pria tua itu setiap menunggu di luar toko bersama sepeda tuanya seperti yang terlihat pada video berdurasi singkat tersebut. Ternyata, beliau setiap paginya selalu datang dan menunggu sampah dari dalam toko, ujarnya. Perekam di balik video tersebut berujar, Jika bapak pencari sampah ini merupakan sosok pria yang sopan dan selalu tersenyum. Tak memaksa ataupun mengganggu para karyawan toko. Beliau selalu tersenyum setiap saya antriin sampahnya ke depan toko, katanya. Unggahan video yang diberikan oleh akun Instagram ini pun mendapatkan respon dari sejumlah warganet. Tak sedikit dari warganet yang mendoakan bapak pemulung ini. Respek bapaknya, udah tua masih kerja mengaiskan iskar dus bekas daripada yang ngemis, kata netar. Semoga bapak diberi kesehatan dan kebahagiaan, ujar netizen. Sehat selalu bapak, lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Tutur warganet. Terima kasih telah menonton!